Intro Saya menyatakan rasa hormat yang setinggi-tingginya ketika Pak Menhan mengatakan sia-sia kita membangun negeri ini kalau kita tidak bisa mempertahankannya itu patriot sejati menurut saya boleh tepuk tangan dong kemudian doktrin yang Bapak sampaikan doktrin pertahanan rakyat semesta menurut hemat kami juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 soal proyeksi anggaran yang sekian karena ini rahasia barangkali nanti kita diskusikan jadi untuk 2019 sampai 2024 itu sekian nanti kita baca dan nanti tertutup saja tapi izinkan saya menyampaikan dulu sebuah sekedar informasi saja bahwa anggaran di dalam pertahanan itu selalu sama berbasis kinerja tetapi untuk pertahanan tentu berbasis ancaman atau biasa dengan hakikat ancaman hakikat ancamannya besar kemudian duitnya sedikit mau bisa apa maka dibuatlah yang namanya standar penangkalannya minimum sehingga lahirlah seperti kita ketahui minimum essential force harusnya maximum essential force kan begitu ya tapi dengan bahasa yang rada-rada rendah ya sudah minimum essential force artinya begini ancaman besar kalau kita duitnya sedikit dan kemudian standar penangkalannya kecil tapi kalau jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati